Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan tentang manusia kurba di Eropa Langsung saja kita ke materinya Eropa merupakan Salah satu wilayah yang memiliki Peradaban maju Sebagai besar penduduk Eropa merupakan Keturunan ras area yang memiliki ciri-ciri Mata biru, badannya tinggi Warna kulit putih dan rambut pirang Keturunan ras area Ras area dianggap memiliki keunggulan Dalam segala aspek jika dibandingkan Ras bangsa lain Manusia kurba terbagi menjadi Tiga jenis Satu, manusia kurba jenis Homo heidelbergensis Dua, manusia kurba jenis Homo neidelbergensis Tiga, manusia kurba jenis Homo kronmagnon Sebelumnya Saya akan menjelaskan tentang Homo heidelbergensis Yang ditemukan oleh Otto Square Tensek Pada tahun 1908 Di kota Heidelberg Jerman Menurut Otto Square Tensek Homo heidelbergensis Volume otak sekitar 1100-1400 cc Kurang lebih hampir sama dengan volume otak manusia modern Dua, tinggi badan sekira 180 cm Tiga, memiliki otot badan serta rangka hubungan lebih kuat daripada manusia modern Tiga, dan menurut analisis Jenis libarga dari Universitas Salah satu fakta menarik Salah satu fakta menarik mengenai manusia kurba Homo heidelbergensis adalah Kemampuannya menggunakan dengan simpanse Berdasarkan morfologi tersebut, kula pada alih memperkirakan Homo heidelbergensis memiliki kemampuan membedakan sejumlah suara Homo heidelbergensis berarti manusia kera dari nether Yang ditemukan di lembah sungai nether Düsseldorf, Jerman Yang diperkirakan hidup pada masa Pleistocene oleh Rudolf Fischow dan Fulford pada tahun 1856 Homo heidelbergensis masih satu subspesies dengan Homo sapien yang hidup di Asia Beberapa ahli lain menyatakan bahwa Homo heidelbergensis merupakan tahap peralihan dari Homo erectus ke Homo sapiens Para ahli ini juga memperkirakan Homo heidelbergensis merupakan keturunan dari Homo heidelbergensis Homo heidelbergensis hidup pada 125.000 sampai 25.000 tahun yang lalu Yang selain ditemukan di Jerman, fosil mirip hendertalensis ditemukan di beberapa wilayah Eropa lainnya Seperti di Spie, Belgia, Schwekome, Inggris, Stenheim, Jerman, Tevaral, Perancis, dan Spatralonia, Yunani Rudolf, Firkow, dan Fulford menemukan alat-alat dari batu dan tulang Selain itu ditemukan bekas-bekas api yang menunjukkan mereka hidup di daerah dingin Para ahli bisa menyimpulkan hal ini karena jenis ini bisa hidup sampai 20 tahun Ciri-cirinya rahang menonjol, bentuk daerah rendah, tulang pelipi menonjol, daerah tipis, volume otak antara 1400 sampai 1500 cc Tinggi badan sekiranya 165 sampai 168 cm Untuk pria dan 152 sampai 156 cm Seter untuk wanita, kerangka tulang kuku daripada manusia modern Makanannya sudah seperti manusia modern dan sudah dimasak Homo nedertalensis mampu menggunakan peralatan untuk kegiatan berbunuh, meramu, dan memasak Mereka juga sudah mengenal sistem kepercayaan Hal ini dibuktikan dengan penemuan peralatan kubur 1. Mereka memiliki kemampuan membangun rumah dari bahan kayu Namun mereka tidak mampu melawan iklim dingin di benua Eropa Homo nedertalensis mati pada usia 20 tahun Para ahli memperkirakan kepunahan Homo nedertalensis disebabkan oleh cuaca dingin yang cukup ekstrim di Eropa Penyakit endemik juga yang menjadi penyebab punahnya Homo nedertalensis 2. Homo chromagnum ditemukan pada tahun 1868 Perancis ciri-cirinya memiliki tengkorak yang tinggi Atap dan belakang tengkorak yang mundar Kapasitas tengkoraknya sekitar 1.400 cc Dahi vertikal muka datar daku tampak nyata Hidung pasak tinggi rata-rata 165 cm dengan ukuran volume otak yang cukup besar Makanannya sudah seperti manusia modern dan sudah dimasak Para ahli mengategorikan Homo chromagnum sebagai suatu ras yang berada dari Afrika Homo chromagnum diperkirakan hidup pada zaman gracial terakhir atau sekira 30.000 tahun yang lalu Umurnya lebih muda dari jenis nedertalensis Demikian penjelasan tentang manusia berubah di Eropa dari kelompok kami Jika ada tutur kata yang kurang berkenan Mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homo chromagnum diperkirakan hidup pada zaman gracial terakhir Homo chromagnum diperkirakan hidup pada zaman gracial terakhir Terima kasih telah menonton